Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan salah satu permainan edugames yaitu permainan detektif karang Nah, untuk bermain detektif karang kita membutuhkan beberapa perlengkapan yaitu yang pertama spanduk, lalu ada dadu, dan ada keycard Nah, untuk misalnya kalau teman-teman di daerah tidak mempunyai spanduk ataupun dadu seperti ini teman-teman di daerah bisa menggunakan kardus yang sudah tidak terpakai seperti ini lalu teman-teman bisa menuliskan angka di sisi-sisi kardus ini contohnya 1 angka 1 dan dibaliknya itu adalah angka 6 angka 1 Nah, contoh alternatif selain dadu yang seperti ini Ada dadu, kalian bisa membuat dadu dari kartus yang tidak terpakai seperti ini Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada tanduk seperti ini Teman-teman bisa menggunakan alternatif lain Teman-teman bisa menggunakan terpal ataupun di lantai Nah, teman-teman tinggal menuliskan angka saja di dalam kertas Dari 1 sampai angka yang teman-teman inginkan Contohnya Contohnya seperti ini Nah, kertas-kertas ini teman-teman bisa tempelkan di terpal ataupun di lantai Jadi, teman-teman tidak tergantung dengan sepanduk Yang teman-teman butuhkan selanjutnya yaitu adalah lem untuk menempelkan kertas-kertas ini Di atas panduk ataupun di atas terpal ataupun di atas santai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah contoh alternatif atau cara lain untuk bisa memainkan permainan detektif kara Nah, selanjutnya kita langsung saja mulai ke permainan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!